Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bujonegoro mencatat selama lima bulan terakhir terhitung sejak Januari hingga Mei 2023 telah terjadi kasus kebakaran dengan jumlah sebanyak 46 kali kejadian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Bujonegoro, Ahmad Gunawan mengatakan kebakaran didominasi penyebabnya tiga hal, yakni aktivitas pembakaran, kegagalan kelistrikan, dan aktivitas dapur. Dari jumlah tersebut lebih rinci kebakaran yang disebabkan karena aktivitas pembakaran terjadi paling banyak. Aktivitas pembakaran ini ada 17 kasus, kemudian kegagalan listrik 14 kasus, dan disusul aktivitas dapur sebanyak 13 kasus. Sedangkan dua kasus kebakaran lain masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu untuk aktivitas dapur, sebagian besar karena faktor kelalaian karena tidak mematikan kompor, kebocoran LPG, dan jaringan gas rumah tangga. Serta kegagalan kelistrikan ini karena korsleting instalasi kelistrikan yang menyebabkan kebakaran. Kejadian kebakaran di Kabupaten Junkoro selama tahun 2023 sampai Mei itu jumlah totalnya 46 kejadian. Dari 46 kejadian itu, untuk penyebab tertinggi itu berasal dari aktivitas pembakaran. Yang kedua itu dari aktivitas kegagalan kelistrikan, kemudian aktivitas di dapur menempati peringkat ketiga. Dan aktivitas lain-lainnya juga ada. Sejauh ini ada korban jiwa nggak Pak? Korban jiwa Alhamdulillah tidak ada sampai hari ini, selama 2023. Ada yang buat untuk masyarakat itu Pak? Karena yang menempati peringkat penyebab tertinggi itu adalah aktivitas pembakaran, tentu kami mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa untuk sampah kemudian seperti bediang, kami menghimbau tidak dilaksanakan pembakaran-pembakaran. Kami menghimbau supaya masyarakat lebih mengedepankan untuk sampah misalnya adalah pengelolaan atau pengangkutan sampah. Di samping memang kita di Bojongoro juga sudah punya, diatur di PERDA 15 2015, bahwa pembakaran sampah itu jelas dilarang. Dan apabila itu dilanggar, selain melanggar aturan, melanggar peraturan daerah, itu juga akibatnya sudah dirasakan sendiri oleh masyarakat kerugian-kerugian yang diakibatkan dari pembakaran sampah itu luar biasa. Dinas Pemadam Kebakaran tetap menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan lebih berhati-hati terhadap sesuatu yang menimbulkan api ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Terima kasih telah menonton!